Patut mendalami, karena ternyata yang 12% tadi yang menonton debat, tetapi yang lebihnya itu tidak nonton debat. Pertanyaan saya, Bro, seberapa berpengaruh debat itu terhadap perubahan? Itu jadi kaitan dengan teori yang tadi. Data-data empiris lebih banyak. Maka di negara-negara yang paling maju juga. Sebenarnya, kalau pakai bahasa statistik, varian, berapa persen varian yang disumbang oleh independen parabel, mana medibat itu, itu independen parabel yang bernama food. Itu tidak lebih 10% kontribusinya. Oh, oke. 90% mungkin yang lain-lain tadi saya bilang. 90%? Sekali lagi kurang dari 10% pengaruhnya? Maksimal 10%. More or less lah. Dan itu, dia mungkin, variannya mungkin akan lebih membesar. Untuk kathetic voter yang disebut swing voter. Kalau partisan voter. Oke, oke. Enggak, udah. Saya bilang, dari awal calon gue, calon gue. Mau beli, mau gak apa, gue udah senang. Itu restoratif ke belakang tadi. Seluruh penilaian-penilaian si restoratif sudah meyakinkan dia, orang ini udah pas dengan saya. Saya bilang, senang. Mau dia kalah debat, kan gak ngaruh. Nah, debat itu krusial untuk swing voter tadi. Orang-orang yang galau, yang belum untuk kepilihan, itu bisa. Dan itu rata-rata orang-orang yang terdidik. Yang terbaru, survei Litbang Kompas menyebut swing spotter itu yang galau itu mendekati 29%. Berarti itu akan terpengaruh ya? Akan kira-kira ya? Terpengaruh, debat. Dengan catatan kalau mau ngikuti debat. Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Karena tidak terlalu menarik sebagai tontonan, bahkan anak saya juga paling cuma 10 menit duduk, udah gitu gak ada yang mau lanjutin lagi, begitu. Jadi, ini juga fakta. Ya, itu betul juga. Betul juga. Yang memang juga harus menjadi evaluasi juga, mungkin bagi penyelenggara ya. Ini memang mau dilanjutkan atau tidak, begitu. Kalau efeknya kecil, misalnya. Yang Bang Domo sudah diri bilang. Kalau mau sekalian dibuat sepertinya dengan tontonan enak. Generasi Z, generasi berenial. Sudah lihat hasil penelitiannya. Gimana itu, Prof? Gimana, Prof? Ini menarik nih, menurut saya. Karena karakteristiknya. Sebenarnya pertarungannya di situ, Prof. Ditanya, 30 isu yang paling menarik perhatian Anda. Oke. Oke, anak-anak Gen Z, permainan milenial itu. Coba saya tanya. Menurut Anda, politik diurutan keberapa bagi mereka? Derajat kepentingannya. Bawah. Jadi 30 isu yang ditanyakan. 20-an ke bawah. Iya, sebetul. Sekitar 15-20. Saya ngebayangin anak saya, So. Jadi isu-isu politik itu, menurut derajat pentingnya bagi anak-anak Gen Z itu, di 15-20. 1, 2, sampai 10 itu, apa yang menurut mereka getting the attention most? Satu, misalnya, kerja. Terus hal-hal yang misalnya, leisure. Traveling, gitu-gitu. Terus, musik, film. Akses internet mungkin. Akses internet. Terus, sekarang, ya tadi, hal-hal yang lebih menyangkut kreativitas, gitu loh. Start-up, gitu-gitu. Lebih menarik perhatian mereka. Isu-isu politik, 10 ke bawah. Ranking, rata-rata-rata-rata. Di sini, paradoksnya, padahal, politik apalagi Pilpres ini bisa menentukan harapan dan mimpi-mimpi mereka tadi, kan? Betul. Padahal, tadi, kalau kita lihat dari komposisi pemilih. Data mereka hampir 56. Gak mengen Z sama aja Mileni ya, 56%. 56%. Data dari Prof tadi, dan melihat yang Bung Ramah sampaikan, berarti ini menjadi PR-nya Paslon dan Parpol, ya? Parpol tentu harus, ya, mensosialisasikan semua visi-misi gagasan, karena itu sesuatu yang memang secara substansi politik, hidup kita tergantung di situ. Kalau kita salah, itu kan idealnya politik. Berarti ini bukan hanya tanggung jawab kandidat, ya, tapi parpol pengusung juga. Pengen jawab-jawab pengusung, pengen yang tanggung jawab KPU. KPU mungkin, sebagai panitia, ya, melaksanakan hebat itu, oke? Dengan waktu yang terbatas juga. Dan tentu, melakukan sosialisasi sesuai dengan selera milenial. Ya, kan sudah diundang juga. Ayo dong, bermondong-mondong, saksikan, bebat, di seluruh kanal televisi, kanal YouTube. Cuma kan masalahnya, kalau orang tuh nggak berminat, walaupun kanal tersedia, ini tidur lain. Sebaiknya gini, Bang. Prof, milenial itu, Bang Domo ya, milenial itu, kalau saya bilang bukan nggak peduli, mereka aware. Tapi kemudian memandangnya secara skeptis, gitu. Sehingga bukan tidak peduli, aware, tapi kemudian skeptis karena apa? Karena mereka melihat misalnya terkait dengan, ini terkait selera zamannya sih ya, dengan model, bentuk, kegiatannya, atau acaranya, atau mungkin genuine atau tidak, tokohnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan PR-nya adalah bagaimana membuat, nah mereka kemudian menjadi kesulitan melihat benang merah antara politik yang nanti mempengaruhi kebijakan publik, dan mempengaruhi mimpi-mimpi mereka di peringkat 110 tadi. Sebenarnya kepadanya begitu, sebenarnya politik itu pengaruhi mimpi-mimpi yang 110 tadi itu, pekerjaan, dan sebagainya. Benang merahnya mereka nggak ngerti, gitu loh. Nah, ini kan jadinya kan menurut saya harus gap-nya harus diisi nih. Nah, satu lagi, ada sikap kritis dari para gen Z, teman-teman yang ini, bedanya dengan jaman kita dulu ya. Dan kita, karena-karena informasi, akses itu kan terbatas. Kalau untuk, kalau rujukan kita untuk politik, kita selalu mengatakan, kita nilai on retorika itu lah. Jadi kita mendengar retorika itu, gitu ya. Dan itu jadi panduan. Anak sekarang nggak, Mak. Dia bilang, dia bilang retorika politik itu nonsen. Betul. Dia ngapain, ada politisi mau mau debat, dan pidadu, dan sehari-hari nggak implementasi. Mereka lebih senang ngeliat. Lebih baik saya ikut startup, ikut kegiatan musik, ikut kegiatan yang lebih konkret-konkret. Ada bidang pekerjaan seni, mengarahkan, dan segala macam. Yang sekarang politisi misalnya sibuk bicara di panggung. Jadi di persepsi mereka, apa yang kita dengerin debat politik misalnya gitu. Atau retorika politik, janji-janji, dan segala macam. Formatnya nggak asik. Nggak, mereka punya agak sinis dan skeptis. Bahwa nanti politisi-politisi itu mau ngomongnya hebat, retorikan setinggi apapun, konkretnya nanti di mana. Nah, makanya dalam dua periode terakhir kita, national leadership kan, kan mula ada perubahan narasi ini. Oke. Yang diperlukan kerja nyata. Kerja nyata. Sama yang bisa melakukan hal-hal. Iya. Melakukan hal-hal. Dan bentuknya kelihatan jelas, secara fisik. Dia bilang, kita cari orang kerja, bukan cari orang bicara. Dan dianggap dunia politik, terlalu banyak bicara. Iya, iya. Gitu. Ini anak muda loh. Luar biasa diskusi kita. Sekarang, memang kadang-kadang agak susah kita meyakinkan mereka. Saya juga meyakinkan anak saya susah. Menurutlah debat itu, jawabannya itu. Kan cuma dia bicara, ya. Kerjaannya nanti lain lagi. Iya, iya, iya. Pro-anak ini sebuah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.